Hai semua assalamualaikum bikin keknya pakai metode all-in-one lagi dan tambah satu sachet bahan ini jadi semua ini dibikin dengan bahan seadanya hasilnya jadi istimewa yuk simak resepnya untuk membuat base keknya kali ini wildamam pakai tiga butir telur kemudian 80 gram gula pasir setengah sendok teh vanili bubuk kemudian SP wildamam juga pakai sekitar setengah sendok teh dan untuk membuat base kek kali ini wildamam pakai metode all-in-one jadi akan langsung dicampurkan semua bahannya ya termasuk bahan keringnya ini yaitu 80 gram tepung terigu kemudian 10 gram tepung maizena dan 10 gram susu bubuk nah ini adalah bahan spesialnya wildamam pakai satu bungkus cokola toast drink atau minuman kemasan kesukaan kalian boleh rasa apa saja ya kemudian tambahkan juga sedikit pasta coklat dan semua adonan ini kita mixer atau kita kocok menggunakan mixer hingga mengembang kental berjajak seperti ini bisa membutuhkan waktu sekitar 10 menit atau lebih tergantung mixer masing-masing ya selanjutnya kita akan masukkan bahan terakhir yaitu 80 gram margarin atau butter yang sudah dilelehkan seperti ini ya kemudian dimixer kembali dengan kecepatan rendah sebentar saja hanya sampai tercampur rata saja setelah itu bantu aduk dengan spatula untuk memastikan semua adonannya tercampur rata dan tidak ada margarin yang menggendap di dasar adonan kemudian masukkan semua adonannya ke dalam loyang ini wildamam gunakan loyang kotak ukuran 24 cm loyangnya sudah diolesi margarin dan juga diberi kertas baking atau baking paper di dasar loyangnya ya setelah itu kita ratakan adonan menggunakan lidi agar tidak ada gelembung besar di dalam adonannya kemudian hentak-hentakan beberapa kali dan ini siap kita panggang dan untuk pengovenan ini ovennya sudah wildamam panaskan ya sebelumnya selama 15 menit kemudian kita masukkan loyangnya dan ini kita panggang di suhu sekitar 170 selama 20 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya setelah cakenya matang ini segera kita angkat dan langsung keluarkan dari loyang jangan lupa baking papernya kita lepaskan ya nah setelah cakenya sudah tidak panas ini bisa kita potong-potong bisa dijadikan cake potong dengan diberi topping sesuai selera ya nah karena ini akan wildamam hias jadi wildamam potong cakenya menjadi 4 bagian kemudian ini cakenya bisa kita hias sesuai selera ya kalau caraku sendiri pertama ini kita akan olesi cakenya dengan simple syrup simple syrup ini adalah larutan gula ya yang kita larutkan dengan air hangat perbandingannya 1 banding 1 ini dioleskan secara merata kemudian kita akan beri untuk isian cakenya disini wildamam menggunakan glaze coklat bisa juga menggunakan selai coklat buttercream atau selai rasa lain setelah itu cakenya kita tumpuk lagi dengan potongan lainnya dan kita lakukan hal yang sama seperti tadi kita oles dulu dengan simple syrup kemudian diberi selainya sesuai selera nah setelah empat bagian cakenya selesai kita tumpuk kemudian ini akan kita rapikan lagi disini wildamam rapikan dan hias cakenya menggunakan whipping cream langkah pertama whipping creamnya kita oles-oles dulu pada permukaan cake tipis-tipis saja ya dan setelah cakenya tertutupi tipis dengan whipping cream kemudian kita akan semprotkan whipping cream yang kita masukkan ke dalam plastik segitiga ke seluruh permukaan cakenya usahakan bisa sehalus mungkin ya kemudian whipping creamnya kita rapikan dengan bantuan scraper memang agak lebih sulit menghias cake dengan whipping cream ketimbang menggunakan buttercream ya nah seperti ini kira-kira tingkat kehalusan yang bisa wildamam usahakan dengan menggunakan whipping cream ini ya kemudian untuk sisa whipping creamnya bisa kita hiaskan di bagian bawah dan samping dari cakenya my subscribe dan di bagian tengah cakenya ini wildamam berikan parutan dari coklat batang yang diparut dengan parutan keju Atau ini bisa sesuai selera saja menurut kalian ya Untuk cara menghiasnya Nah seperti ini hasilnya Menghias kek dengan cara simple menggunakan whipping cream Oke selamat mencoba ya Thank you for watching Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton